Memirsa pendapatan Kabupaten Badung pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan sebanyak Rp2.645.950.394.896. Kabupaten yang 80% pendapatannya bersumber dari sektor pariwisata ini berhasil mengantongi pendapatan Rp3 triliun lebih. Dengan demikian, Badung memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp1,05 triliun. Sekda Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan silpa muncul karena pendapatan lebih dari pelaksanaan KTTG20. Setelah dilanda COVID-19 sekitar 2,5 tahun, ternyata kesuksesan KTTG20 memberikan dampak yang sangat besar bagi pendapatan daerah. Dari rancangan yang dipasang, ternyata pendapatan melampaui target dan menghasilkan silpa yang begitu besar yaitu Rp1,05 triliun. Rencananya silpa ini akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan. Birokrat asal Desa Pecatu Kuta Selatan ini mengatakan silpa pada tahun 2022 akan menjadi modal besar dalam melanjutkan program-program pembangunan yang mensejahterakan masyarakat Kabupaten Badung. Karena itu, pihaknya berharap seluruh lembaga bersinergi dan berkolaborasi sehingga menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam upaya menjaga pariwisata yang ajak dan sustainable. Termasuk program kebijakan Bupati Badung guna mendorong seni dan budaya. Adi Arnawa tak menampik pendapatan asli daerah 80% bersumber dari pariwisata. Suksesnya KTTG20 merupakan angin segar bagi pariwisata Bali. Bali mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional, kesuksesan yang dicapai ini hendaknya bisa dipertahankan. Parwate Bali Post melaporkan.